Guys, Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT di Pulau Timur. Kita dari Kupang sekitar 6 jam atau 7 jam perjalanan darat dengan pesawat di tempuh 50 menit dari sekitar pukul 11.25 sampai 12.35. Dengan pesawat baling-baling berangka dari Bandara El Tarikupang ke Atambua di perbatasan dengan Timur Leste, Ibu Kota Kabupaten Belu. Kita tempuh berjalan 50 menit, tiba di Bandara Apiritalo di Atambua di perbatasan Timur Leste dengan Indonesia di Pulau Timur. Di Bandara ini kita bisa langsung ke pusat perkotaan di Atambua sekitar 15 menit. Saat itu saya dijemput Mas Ongku, teman Atambua, cari makanan yang halal dan nemu di satu jalan utama di Atambua namanya Beringin Padang. Di sini kita istirahat dan makan penuh saat itu, penuh ini foto yang diambil pas sore hari. Jadi pas saat, terus keliling kota di Atambua ternyata ada beberapa supermarket ya, lokal Jabal Mart, Atambua Plaza. Dan di sini kita ngopi-ngopi, ngopi, kopi Timur. Setelah ini kita ke hotel, salah satu hotel matahari, hotel yang paling bagus atau yang paling proper di kota Atambua ini. Dari situ kita lihat ke pasar. Ada yang menarik di pasar Atambua. Jadi pasar ini buka dari pagi sampai malam. Jadi sekalipun malam hari dia tetap buka. Kita lihat etos kerjanya luar biasa. Pedagang-pedagang ini dari subuh suntuk sampai malam hari tetap jualan. Jadi ini di jalan raya pas matahari itu sudah terbenam. Yang khas lagi di sana adalah pinang. Pinang sebagai yang dikonsumsi untuk kebiasaan, adat juga dan banyak dipakai oleh masyarakat timur atau masyarakat khususnya dan masyarakat timur Indonesia umumnya. Ini pinang yang banyak dibelanjakan di sepanjang jalan pasar utama kota Atambua. Saat malam kita juga kembali ke pasar Atambua. Ternyata masih banyak pedagang yang berjualan di Atambua ini. Sayur-mayur dipasok di sepanjang jalur. Dan ini ada Atambua Plaza Pusat Perdagangan. Yang di situ pun ada KFC. Dan sekarang di depan ini ada toko Mr. Di IW. Ini jalan utama pasar Atambua. Pagi-pagi di hotel juga cukup rame karena malamnya ada acara ondangan-ondangan yang kebetulan mungkin punya famili banyak di daerah Timur Leste. Jadi diparkir di hotel ini banyak dari tetangga kita dari Timur Leste. Mungkin lewat perbatasan Mato Angin, Mato Ain yang ada tidak jauh dari kota Atambua ini. Ini hotel matahari, hotel yang termasuk paling rame dan paling bagus di timur Atambua. Pagi-pagi kita mengikuti Roti Pau. Roti Pau dijajakan pagi hari di depan pasar Atambua. Ini rotinya cukup keras. Awet, kalau agak lama akan lebih keras lagi. Enak dimakan atau dikonsumsi, dicampur dengan kopi. Nah ini kita coba Roti Pau dengan kopi. Dikucur dengan air kopi yang hangat. Terasa lebih enak. Terasa lebih sedap. Dan ternyata energinya cukup banyak ya. Setelah konsumsi Roti Pau ini jadi lebih kuat lagi, lebih sehat lagi untuk bergerak. Nikmati Roti Pau akhirnya setelah sore kita kembali siang.